Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Shinja Entertainment dengan saya Ocu Kali ini Ocu akan merangkum sebuah film samurai kejam sadis serta sangat brutal Film ini berkisah pada tahun 1600an yang dimana kita semua masih berada di dalam lato-lato kakek buyutnya kita semua Seorang samurai yang tidak pernah tertawa semasa hidupnya ini selalu membawa bayinya kemanapun ia pergi Mengapa bisa demikian? Langsung saja inilah alur cerita filmnya Berlatar pada tahun 1600an di kampung halamannya kekek Sugiyono yakni Jepang Dan kisah akan berfokus kepada sosok seorang samurai di bawah pemerintahan Shogun bernama Ogami Ito Yang mana Ogami Ito ini adalah samurai yang telah berhasil memenggal 131 kepala raja demi pemerintahan Shogun Karena umur Shogun semakin tua dan takut akan kepikunan Shogun berusaha untuk menghancurkan semua orang yang mungkin akan menentang kekuasaannya Dan karena itu ia mengirim pasukan ninja untuk membunuh sang samurai Gagal membunuh Ito dikarenakan Ito sedang berdoa di samping rumahnya Para pasukan ninja ini malah membunuh istrinya dan hal ini pun akan berbuntut balas dendam yang panjang Dan Ito bersumpah akan menjadikan pemerintahan Shogun menjadi sungai yang akan penuh dengan darah Kesokan harinya Ito telah memilih dan memantapkan hatinya untuk menentang pemerintahan Shogun Dan sebagai seorang samurai sejati sekaligus ayah yang bijaksana Ito memberikan pilihan kepada putra kecilnya Daigoro untuk memutuskan apakah Daigoro kecil akan ikut dalam perjuangannya Namun jika Daigoro merangkak menuju bola maka Daigoro akan menyusul sang ibu ke akhirat Tak berselang lama datanglah beberapa anak buah dari Shogun untuk menyampaikan isi surat kepada Ito Yang mana Ito diminta untuk tunduk dan melakukan hara kiri dengan putranya Mendengar isi surat macam kampret ini lantas membuat Ito naik sugar dan membabat habis seluruh pasukan Shogun yang berada di sana Di luar pintu Shogun bersama pesukannya memberikan tawaran kepada Ito untuk dapat hidup bebas dengan persyaratan Ito harus menerima tantangan duel pedang samurai dengan putra kandungnya Shogun yakni Tuan Kurando Kesokan harinya tibalah saat yang dimana Ito dan Kurando yang dijuluki sang pembantai ini akan bertarung Shogun sengaja memilih kondisi dengan sinar matahari yang terik agar Ito tidak bisa melihat dengan jelas pergerakan Kurando akan tetapi Bukannya menepati janji memberikan hidup bebas kepada Ito, Shogun membalas dengan bersikap munafik Yang mana itu dibuktikan Shogun mengarahkan seluruh anak buah dan ninja bayaran untuk membunuh Ito Ito memaklumi dan menyadari dengan sangat sadar akan sikap dan tindakan Shogun yang munafik ini Karena rata-rata pemimpin Zolim akan bersikap demikian Maka akan hal tersebut tentu saja membuat Ito dan Daigoro selalu berjalan dan berpindah-pindah tempat tinggal Pada pemerintahan era Shogun ini kita tidak mengetahui perbedaan mana rakyat biasa dan mana para ninja yang bisa saja cewek baik dan seksi menjadi mata-mata Dan pada akhirnya persembunyian itu pun diketahui maka tragedi samurai berdarah pun tidak dapat terelakkan Sin beralih memperlihatkan anak buah Shogun bernama Sugiono Shogun sedang meminta bantuan kepada ninja bayaran wanita yang dipimpin oleh Kimochi ini untuk membunuh Ito Akan tetapi Sugiono meragukan kemampuan para wanita ini Maka Sugiono pun meminta kepada salah satu murid terbaiknya untuk memberikan tutorial Akan tetapi Kembali kepada Ito yang saat ini tengah berjalan bersama Daigoro menahan lapar Tak bisa terus seperti ini Ito mulai memanfaatkan kealian yang menjadi pembunuh bayaran demi menyambung hidupnya Dan Ito meninggalkan pesan sandi dari batu yang tersusun agar para penyewa jasa dapat menemui dan menggunakan jasanya Tak berselang lama iklan jasa pembunuh bayaran Ito sudah mulai ada peminatnya yang mana itu dibuktikan dengan datangnya Hirado Ketua beladiri lokal meminta kepada Ito untuk sedikit menunjukkan kemampuannya sebelum Hirado menyewa jasa Ito Setelah cukup bukti untuk meyakinkan Hirado Ia pun mulai menjelaskan apa dan siapa target yang akan dibunuh oleh Ito Bah ibarat pepatah sambil menyelam minum air Ternyata target yang Hirado berikan adalah saudara dari Sogun yang bernama Tuan Kiru Tuan Kiru ini mengemban tugas dari pemerintahan Sogun sebagai pemeras hasil panen rakyat Serta pengatur jalan masuk dan keluarnya ninja mata-mata yang membuat rakyat diculik alias hilang tengah malam Hirado melanjutkan untuk membunuh Tuan Kiru bukanlah perkara yang mudah dikarenakan ia dilindungi oleh tiga ninja yang dijuluki dewa kematian Maka dari itu Hirado memberikan bayaran yang setimpal yakni dengan sejumlah seribu keping emas You will not fail Kesokan harinya Ito mulai melakukan pekerjaan dan misinya sepanjang perjalanan Daigoro menceritakan bahwa mereka berdua harus selalu waspada Karena ninja yang memburu mereka bisa saja siapapun itu yang mungkin bahkan tidak terlihat seperti ninja Dan sejauh ini ninja yang dibunuh oleh ayahnya sudah berjumlah 342 orang Perjalanan terus dilakukan yang mana ketika Ito dan Daigoro berpapasan dengan dua orang wanita bernama Maria dan Ozawa ini tiba-tiba Selanjutnya tibalah tiga orang gadis mendekati Daigoro seolah ingin menyapa dan menggoda anak kecil Ternyata mereka ini semua adalah kelompok yang sama dengan Maria dan Ozawa Dua wanita yang telah dibunuh oleh Ito Selanjutnya tiba-tiba Ito dijala bak ikan belana oleh Kimochi sang pemimpin dari ninja bayaran wanita Akan tetapi jala jerat yang ia gunakan ini berisikan besi-besi tajam yang membuat beberapa luka pada tubuh Ito Ito kembali melanjutkan perjalanan namun di tengah hutan langkahnya harus terhenti Dikarenakan Sugiono beserta pesukannya sudah menunggu dan bersiap siaga untuk membunuh Ito Berhasil memenangkan pertarungan tapi meninggalkan luka yang cukup parah membuat Ito berjalan sempoyongan dan berakhir pingsan di sebuah gubuk tua Beruntung bagi Ito mempunyai anak Daigoro kecil cerdik dan pintar yang mana Itu dibuktikan Daigoro mampu memberikan makan dan minum kepada sang ayah sehingga Ito bisa melewati masa-masa sulitnya Di sisi lain Sugiono menemui Kimochi untuk melakukan sebuah meeting Giba Akbar Dan mengatur rencana ulang agar mereka dan pasukan yang tersisa mampu dan sanggup membunuh Ito Dengan cara akan menculik dan menjadikan Daigoro sebagai tawanan agar mereka bisa membuat Ito menukarkan nyawanya demi sang anak Di saat Daigoro tengah merawat sang ayah dan ia mendengar suara nyanyian dari luar gubuk Akan hal itu membuat Daigoro yang tidak pernah mendengarkan musik ini Lantas keluar gubuk dan mendatangi sumber suara tersebut Ito yang telah sadar dari pingsannya tidak melihat Daigoro Lantas ia pun keluar dari gubuk dan mencari keberadaan anaknya Yang ternyata Daigoro telah dijadikan tawanan oleh Sugiono dan Kimochi Kelompok haram Lagnatulo ini meminta kepada Ito agar dapat menyerahkan diri Namun yang tidak mereka ketahui adalah Ito dan Daigoro sudah memilih dan menerima takdir mereka masing-masing Dan kematian salah satu di antara mereka tidak akan membuat mereka menjadi lemah Lalu Ito memberi isarat kepada Daigoro untuk menjatuhkan terompanya ke dalam sumur Agar Ito bisa mendengar dan mengetahui seberapa dalam sumur tersebut Dan setelah mengetahuinya Ito membabat habis seluruh sampah masyarakat ini Dan memberikan kesempatan hidup bagi Kimochi Dan ini adalah pertama kali bagi Ito mengampuni nyawa lawannya Tak berselang lama misi pun kembali dilanjutkan untuk mencari keberadaan saudara Sogun yakni Tuan Kiru Maka dari itu Ito membuntuti tiga dewa kematian pada sebuah kapal Dan disinilah kita akan diperlihatkan dengan kekejaman tiga dewa kematian yang sangat cocok dengan julukan mereka ini Dalam membunuh seluruh para pemberontak pemerintahan Sogun Berhasil membunuh seluruh pemberontak lalu ketiga dewa kematian ini Meminta dan menyuruh kepada pemilik kapal untuk menurunkan seluruh penumpang Agar tidak bernasib sama dengan para pemberontak Di saat itulah Ito dan Daigoro muncul Lantas tiga dewa kematian ini meminta Ito dan Daigoro tetap berada di kapal Untuk menguji dan menceritahu kemampuan Ito Tapi tidak berniat membunuhnya Dikarenakan dewa kematian hanya dibayar untuk melindungi Tuan Kiru Bukan untuk membunuh sang samurai Dendam benci dan marah kepada tiga dewa kematian yang telah merusak Serta menghancurkan bisnis kapalnya Lalu sang pemilik kapal mengambil langkah nekat Yakni dengan membakar kapalnya di tengah lautan Tak mungkin bertahan di kondisi seperti ini Ketiga dewa kematian memutuskan untuk pergi dari kapal Begitupun juga dengan Ito dan Daigoro Sebelum pergi ketiga dewa kematian ini kembali memperingatkan Ito Jika kalau dirinya bergerak melawan Tuan Kiru Maka Ito akan melihat pertumpahan darah Ito dan Daigoro berenang menuju daratan Tapi bahaya yang datang tak kunjung berhenti Yang mana itu dibuktikan dengan entah dari mana datangnya Kimochi Langsung menyerang Ito dari bawah laut Akan tetapi bukannya membunuh Untuk kedua kalinya Ito kembali menyelamatkan Kimochi Sampailah mereka di daratan dan bermalam pada sebuah pondok tak berpenghuni Ito dan Daigoro langsung melepaskan outfit mereka Dan bertelanjang ria di depan Kimochi Yang membuat Kimochi tertegun dan terdiam melihat sesuatu Ketika itu juga Ito memaksa membuka outfit Kimochi Dan mereka bertiga tanpa busana sama sekali mendekat tubuh Dan berpelukan satu sama lain untuk menghangatkan badan dari kedinginan Kesokan harinya kita semua yang berpikiran alasan Ito menyelamatkan Dan memberi kesempatan hidup hingga dua kali kepada Kimochi ini Sebagai bentuk cinta dan memberikan ibu baru kepada Daigoro Ternyata tidak Ito sengaja membuat Kimochi mengerti akan apa itu damai dan apa itu perang Maka dari itu sebagai ninja yang gagal atas perintah Sogun Kimochi memilih untuk melakukan hara kiri Shin berpindah kepada tiga dewa kematian yang tengah berjalan di padang pasir Mengawal Tuan Kiru untuk sampai ke pemerintahan Sogun Melihat pasir yang bergelombang membuat dewa kematian menyadari bahwa Kemungkinan besar ada sesuatu di hadapan mereka tiba-tiba Serangan ini ternyata berasal dari para pemberontak dan samurai lokal yang menentang pemerintahan Sogun Akan tetapi mereka semua belum berhasil untuk melewati dan melawan tiga dewa kematian Perjalanan kembali dilanjutkan tiba-tiba muncul Daigoro di hadapan mereka Sembari menunjuk ke arah gunung pasir Seolah memberi isarat pertanda bahwa Ito menantang tiga dewa kematian Tanpa basa basi dan banyak bacot Ito mulai menyerang dewa kematian yang memegang senjata gada besi Berkat keterampilan dan pengalaman perang Ito Tentunya Ito berhasil membunuh dan membelah kepala dewa kematian yang satu ini Begitupun dengan dewa kematian yang menggunakan senjata pedang Tanpa butuh waktu lama Ito berhasil membunuhnya dengan menggunakan teknik melempar pedang Tiba lagi liran Ito untuk menghadapi dewa kematian terakhir Yang menggunakan cakar besi mirip X-Men Logan pada tangannya ini Dan tentunya Ito yang sudah berpengalaman pernah membunuh 131 kepala raja ini pun Membuat sayatan luka yang indah pada tubuh musuhnya Akan pertarungan ini membuat dewa kematian memuji teknik cara bertarung Ito ketika menyayat leher lawannya Tatkala darah yang keluar secara lembut ibarat suara musim dingin yang meratap Ito kembali melanjutkan misinya memburu Tuan Kiru Dan harus membantai habis seluruh ninja yang tersisa Ya, Ito berhasil menuntaskan misinya Serta berhasil membalaskan dendam akan istrinya Yang mana itu dibuktikan Ito telah menghilangkan nyawa anak Sogun Tuan Kurando Serta saudara Sogun yakni Tuan Kiru Alhasil Sogun tidak memiliki lagi garis keturunan yang akan mewarisi tahta kepemimpinannya Tamat ending yang mengkimocikan Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah Kita akan berfokus kepada sosok sang samurai Ogami Ito yang telah mengabdikan dan memperjuangkan pemerintahan Dengan memenggal kepala raja-raja Bukan hanya satu atau dua orang Melainkan 131 kepala raja yang ia penggal sebagai bentuk kesetiaan kepada pemerintahan Akan tetapi karena sang samurai dianggap terlalu kuat Lantas pemerintahan takut dan waspada kepada dirinya Maka ia pun dikhianati, di fitnah, dizolimi, direnggut keluarganya Tak membuat sang samurai lemah dan takut Layaknya diri kita sendiri yang mungkin saat ini pun Sudah tidak sanggup lagi memikul beban Masalah datang silih berganti Seolah masalah itu tidak pernah memberikan kita ruang sedikit saja untuk bernafas Belum selesai masalah yang satu Kita harus berhadapan dengan masalah yang lainnya Belum hilang tragedi yang satu Kita harus bertarung dengan tragedi berikutnya Mungkin masalah yang kita jalani saat ini besar Tapi ingatlah kita mempunyai Tuhan yang maha besar Tuhan yang maha tahu bersabar dan bertahanlah Mungkin kata sabar sering kali kita dengar Tapi apakah ada solusi ketika kita dislemuti rasa marah dan kecewa Mungkin kata bertahan juga sering kita dengar Tapi apakah ada senjata yang lebih ampuh dalam menghadapi masalah kita selain bertahan Dan satu hal yang pasti, sangat pasti Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 146 Allah akan memberikan kabar gembira, petunjuk, serta keberkahan rahmatnya kepada orang-orang yang sabar Saya Ocu yang mewakili Shinja Entertainment mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah support channel ini Semoga kebaikan kalian dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah SWT Karena telah menyenangkan hati saudaranya Sampai jumpa di film selanjutnya Uns, 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 tayang, gendong Terima kasih